selamat berjumpa kembali lagi kawan-kawan hari ini mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya kali ini kita akan cek jerat lagi di masing-masing pagi nih mudah-mudahan ada rezeki kedalam ya oke kawan-kawan tetap semangat hari ini kawan-kawan kembali lagi sedikit informasi buat kawan-kawan untuk sementara ini kami disini lagi musim kemarau jadi kami ambil kesimpulan untuk pemasangan mata jerat itu di pinggir-pinggir sungai seperti ini ya jadi walaupun dalam keadaan kekeringan tapi setidaknya babi atau hewan liar pasti akan turun untuk minum air jadi sekitar 60% lah kesempatan untuk hama babi bisa lewat dan menyebrang nah disini ada mata jeratnya kita ya ini dia ini ini jalan utamanya dia ini naik ke atas sangat-sangat strategis ya ini dia jalan naiknya ini satu-satunya jalan-satunya jalan oke kawanku Halo kawan-kawan saat ini sudah turun hujannya ada jeratnya kita di situ satu dalam cuma masih kosong ya mudah-mudahan ini hujannya cepat redah kita lanjut ke dalam kawan-kawan oke kawan-kawan ini ada bekas jejak babi masuk ini dia dia arahnya kemari sini sini dia ke atas sini atas babi rombongan ini karena kalau dia mau terus ke sini tidak bisa terpaksa ada di lewat sini mudah-mudahan jeratnya kita ada di atas bisa kena ya oke kawan-kawan sampai ketemu di atas kawan-kawan ini ada satu ekor ini oke kita eksekusi dulu ya besar ini bawang guys hai 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 ini kawan-kawan ini kita dapatin besar lumayan ini babon sampai tidak kuat angkat ini oke oke sampai ketemu di rumah ya Hai jumpa lagi-lagi kawan-kawan Hai kita istirahat dulu tarik-tarik ini nih Hai itu poinnya kita di atas sana sampai berapa kali sehingga ini uh lumayan berat Hai sampai mandi mandi keringat tapi poinnya lumayan Oke kawan sampai ketemu lagi ya kita mempulang karena sudah sore juga sudah selesai juga kita cek jaraknya ya kebetulan cuaca juga saat ini sangat bersahabat woi hari ini poin babon kawan Oke salam satu hobi hai 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 yang